Jalan terjal harus ditempuh tim jelajah musik kompas untuk menemukan flora langka bernama bunga rafflesia. Kabarnya bunga langka itu tumbuh subur di hutan lindung bukit daun Kepahiyang Bengkulu. Beruntung perjalanan menembus belantara hutan hujan tropik di Pandu, Holidin, salah satu anggota tim pelestari puspalangka atau TPPL. Perjalanan terhenti saat menemukan sebuah tunas bunga rafflesia yang sudah cukup besar dan siap mekar. Yang sebelah sana juga, yang tadi yang... Eh, astut. Tapi injak dia agak gak konting ya. Bahwa ini adalah rafflesia yang kita perkirakan dalam 4-5 hari ini akan mekar. Jadi seperti ini posisinya. Kemudian sudah ada tanda bahwa ini sudah mulai retak, mau terbuka. Nanti ada sebentuk gas yang mendorong dari dalam itu. Sepengetahuan kami selama ini, cuman kami belum bisa memperlihatkan di kamera, karena kami tidak punya kamera. Tapi kami sering melihat saat mekar itu nanti ada sebentuk gas itu dari dalam yang mendorong kelopak ini sampai dia terbuka. Bunga rafflesia butuh waktu 9 bulan untuk mekar. Berawal dari tunas di batang liana, lalu terus tumbuh hingga diameternya bisa mencapai 40 hingga 100 cm. Setelah genap 9 bulan, kulit ari akan terkelupas. Dan kelopak bunga warna merah pun akan terlihat. Bila sudah mekar, kelopak bunga rafflesia akan mengembang. Di tengah bunga akan tampak lubang seperti lubang gentong yang di dalamnya terdapat putik atau serbuk sari. Dari lubang inilah bau busuk berasal. Bau busuk ini dapat tercium hingga jarak 2 meter. Lama mekarnya bunga antara 5 hingga 7 hari. Setelah itu, kelopak bunga akan terlepas satu persatu dan membusuk. Kalau ini, inilah yang dikatakan rafflesia arnoldi. Kemudian beda sekali dengan amorphopalus yang bunganya tinggi dan ada tangkai bunga. Tidak seperti rafflesia. Rafflesia dia tumbuh di akar bagian bawah, cabang dari pohonnya. Seperti ini. Jadi jangan salah persepsi. Kalau ini, rafflesia arnoldi dan tidak bisa disamakan dengan amorphopalus atau bunga bangkai. Walaupun secara fisik jelas berbeda, orang kerap kali salah mengenali kedua bunga ini. Sebut saja bunga bangkai jenis amorphopalus titanium. Bunga ini tumbuh dari umbi, bukan tunas seperti bunga rafflesia. Perbedaan fisik semakin terlihat saat bunga mulai mekar. Bunga bangkai mekar menjulur ke atas membentuk lonceng terbalik. Di tengah-tengah kelopak bunga terdapat bonggol seperti tugu. Bunga bangkai atau amorphopalus titanium ditemukan Odoardo Pecari, seorang botanis Italia di Kepahian, Bengkulu pada tahun 1878. Sementara, rafflesia arnoldi ditemukan tahun 1818 di Pulau Lebar, Kabupaten Bengkulu Selatan. Penemunya Thomas Stanford Raffles dan kawannya Dr. Joseph Arnold dari Inggris. Karena kecintaan dan pengabdiannya terhadap flora dan pelestarian lingkungan, nama mereka pun diabadikan sebagian nama bunga tersebut, rafflesia arnoldi. Dari Kepahian Bengkulu, Otto Ferdinand melaporkan untuk Kompas TV.